Pantauan selanjutnya terkait dengan Sidang Kasus Dugaan Korupsi Proyek SPALDT Batang Hari Nilur Aduh apa nih? Sidang terdakwa terkait kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat atau SPALDT pada tahun 2019 silam menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi Dalam persidangan Jaksa hadirkan sekok saksi yang merupakan warga setempat nih Nah, bagaimana kelanjutan informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Kasus Dugaan Korupsi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau SPALDT di RT25 Kelurahan Teratai Kecawatan Muarabulian Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2019 Atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain Imam Purwantoro Muhammad Yuhendi Buyung menjalani sidang perdana pada hari Senin 27 Juni 2022 Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni Jaksa penuntut umum menghadirkan satu orang saksi yakni Murieli yang merupakan warga setempat di kawasan pembangunan proyek SPALDT tersebut Saksi menerangkan bahwa pembangunan tersebut tepat di depan rumahnya Dari pengakuan saksi, awalnya tidak mengetahui pembangunan tersebut dikarenakan tidak ada sosialisasi dari pihak terkait Saksi pun mengatakan pembangunan SPALDT tersebut sudah rampung namun sudah tidak beroperasi selama 6 bulan Selain tidak mengetahui sama sekali fungsi dan tujuan dari pembangunan tersebut dirinya merasa dirugikan atas pembangunan tersebut karena limbah dari saluran IPAL menimbulkan bau tidak sedap dan berlangsung hampir setiap hari saat mesin tersebut beroperasi Para terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melaksanakan pekerjaan dari yang seharusnya pembangunan 118 sambungan rumah namun hanya 32 yang dibangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bak IPAL di mana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara melebihi 1,5 miliar rupiah Dalam dakwaan, para terdakwa diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana Dengan dakwaan Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH pidana Iqbal Cik TV melaporkan